Setelah pengurus Dewan Perwakilan Wilayah atau DPW PKS Bali dan DPW PKS Sumatera Utara, kini giliran pengurus dan kadar PKS Kabupaten Banyumas yang ramai-ramai mengundurkan diri. Ini terjadi lantaran mereka kecewa atas fakta integritas yang dinilai mengintimidasi seluruh kadar. Sehingga pernyataan pengunduran diri puluhan pengurus PKS Banyumas ini disampaikan langsung oleh Ketua Majelis Perpimbangan Daerah atau MPD PKS Kabupaten Banyumas, Mahpul Yodo. Mereka kecewa dengan kepengurusan DPP PKS setelah adanya fakta integritas yang harus ditandatangani oleh para kadar yang dinilai mengintimidasi. Atas dasar ini para kadar mengaku tidak akan berkampanye, baik di legislatif maupun pemilihan presiden pada tahun 2019. Mereka juga menambahkan jika dalam satu bulan tidak ada respon dari DPP atau DPD PKS, diperkirakan akan lebih banyak lagi pengurus PKS Banyumas yang akan mengundurkan diri. PKS Banyumas PKS Banyumas PKS Banyumas PKS Banyumas